Seorang pengedar sabu tertangkap tangan saat bertansaksi dengan anggota polisi yang menyamar di Makassar, Sulawesi Selatan. Sabu yang dibawanya palsu lantaran merupakan garam yang digunakan untuk menipu pembelinya. Pengedar sabu ini tidak berkutik saat disergap dan digeledah oleh polisi di salah satu warung pinggir jalan di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pelaku tengah menunggu pembelinya yang ternyata merupakan anggota polisi yang menyamar. Polisi menemukan dua paket kecil sabu yang disembunyikan dalam celana. Pelaku kemudian digelandang ke posko tim Resmob Polsek Panakukan. Di hadapan polisi pelaku mengaku paket sabu yang ditemukan itu palsu karena merupakan garam yang sengaja dikemas untuk menipu pembeli dengan harga 500 ribu rupiah. Saya telpon gitu. Dari mana kamu ambil rapinya? Dia juga nggak tahu. Batang di situ, bilang beliau dulu ini sudah nggak bisa ya. Tapi, ditari, mau juga kasih garam, tapi nggak mau. Saya bilang nggak mau bawa uang, nah. Garam memang yang mau kekasih. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait keasilan serbuk mirip sabu yang akan dijual oleh pelaku. Jika terbukti merupakan narkoba, maka pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, Ainews melaporkan.